Goho Chong Leong Jilid 39 Tamat. Di kaki gunung banyak orang perempuan dan anak-anak desa yang jual tongkat kayu toh atau kipas yang dicelup berwarna, topi, nayah dan lain-lain barang mainan. Juga ada yang numperah di tepi jalan siap sedia dengan jarum dan benang, buat jahit baju dan sepatu orang. Orang dapat buat betul sepatunya dengan tak usah rogoh saku, cukup dengan bayaran pujian selamat sebab mereka semua itu sedang membayar kaul, menurut caranya masing-masing. Yang luar biasa adalah cara membayar kaul sejumlah nona-nona umur 7 atau 18 tahun. Mereka pakai baju perantauan warna merah, lehernya dikalungi gelang hukuman. Dari bawah gunung mereka manjat ke atas. Setiap tindak mereka manggut satu kali, terus sampai di kuil. Ini mirip dengan bayar kaul dengan terjun ke jurang. Tidak sampai tengah hari, lantas datang rombongan arak-arakan yang beraneka warna. Pertama barisan yang KHO, yang terdiri dari belasan orang dengan naik jejangkungan, dan dandanan aneka warna. Ketika Lop Taipo lihat mereka itu, ia lantas saja tonjolkan jempolnya, sedang terhadap satu di antaranya ia memuji. Bagus! Ia ini bagus sekali. Orang yang ditunjuk itu bermuka hitam tetapi memulas pupur, kepalanya botak. Toh kepala itu dicoba dipakaikan perhiasan kepala, bajunya belang merah dan hijau, tangannya menyekal sapu tangan berkembang. Ia adalah Toh Toh Eng, Baba Mantusi Ua Ouu. Caranya berjalan atas jangkungan liahai sekali. Jika melihat belakangnya saja ia mirip orang banci, lelaki bukan perempuan bukan. Habis rombongan jejangkungan, muncul barisan malaikat kelu atau pembuka jalan terdiri dari tujuh atau delapan orang, dengan mukanya dicat banyak rupa. Ada yang bawa gaotan kongce yang diputar dan dilempar-lemparkan, untuk ditangkap pula. Kegembiraan mereka dibantu oleh suara tambur yuh. Di antara mereka ada Hoa Gu Jie Lieseng, si kerbau belang. Bagus, bagus begitu Taipo pun memuji mereka ini. Hanya awas, nanti gaotan yang kut di batang leharmu. Tidak lama datang giliran rombongan pertunjukan bendera Cheong Hoan. Setiap bendera tingginya lima kaki. Di atasnya diikat banyak lenengan kecil. Kero memakaikan ialah bendera itu dilempar ke atas, lalu disanggap dengan kepala, tanpa bantuan tangan. Fang Kiu Si. Kepala miring turut dalam rombongan ini. Meskipun kepalanya miring, ia toh yang paling pandai buat bendera berdiri tetap sekali di atas kepalanya. Taipo pun puji rombongan ini. Kemudian lewat dengan beruntun rombongan Hoa Tan, ialah rombongan yang menyunggi kuci arak Xiao Hin. Lalu rombongan Xiang Chiyo Tau atau Sepasang Tung. Suatu permainan dart yang unjuk kekuatan. Batu besar diangkat tinggi, diputar di tubuh, atau dipakai menindih orang, sedang di atas orang itu berdiri lagi orang lain. Rombongan Chung Gae Praw dan lain-lain sebagian besar terdiri dari orang tani atau kawanan penganggur. Pun rombongan ini hampir tak ada yang tak kenal lo Taipo, hingga Taipo harus mengangkat kedua tangannya entah beberapa ratus kali, untuk memberi hormat dan memuji-muji. Tidak lama pula kelihatan rombongan Ingo Hao Kun, atau Toya Lima Harimau, membawa lelakon zaman dahulu, ketika Tio Hongen dengan Toya Tempur Lima Harimau. Di antara yang main ini pun, Taipo banyak kenalannya. Xiao Lin Kun datang. Xiao Lin Kun datang kemudian terdengar teriakan berulang-ulang. Rombongan Xiao Lin Kun ini menarik perhatian besar, karena alat senjata yang digunakan ialah golok, tombak, gaetan, piau, pedang, Toya dan bahwa semuanya senjatanya tulen. Anggauta-anggauta rombongan pun terdiri dari Piausu dari kota selatan. Maka dapat dimengerti, di antaranya banyak sahabat Ito Lian Hoa. Selamat. Selamat demikian orang mengaturkan. Salah satu anggauta Xiao Lin Kun minta Lok Taipo turut memberi pertunjukan. Ito Lian Hoa memang sudah gatal menonton saja, maka begitu diminta, ia terus buka baju luar dan baju dalamnya, hingga kelihatannya tak tubuhnya sebatas dada. Di dadanya dan di punggungnya, tertampaknya tak cacahan bunga teratai, yang membuat ia peroleh julukannya itu. Ia pakai celana hijau, angkin hijau, begitu pun ikatan betisnya, akan tetapi sepatunya putih. Suara tambur dan gemereng diperdengarkan terlebih riuh lagi. Lok Taipo mainkan dua rupa senjata berbareng, ialah sebatang golok dan bandringan. Ilmu yang dipertunjukkan adalah Sam Giyer Tu dan Liu Seng Tantulie Kan Goat atau bandring mengubar rembulan, goloknya membacok, bandringnya menyambar. Tapi yang buat orang bertepuk tangan bersorak ramai, adalah ketika ia jatuhkan tubuhnya dan bergulingan di tanah, goloknya terus membacok-membabat, bandringnya menyambar tak berhentinya. Sembari bersilat, Taipo pun unjuk kelucuannya. Ia bersilat keempat penjuru sambil tiap kali mengucapkan, selamat, selamat. Sejak munculnya rombongan yang pertama, Seng waktu pun lewat. Sekarang sudah lohor. Sedikit waktu setelah selesainya pertunjukan Ito Lian Hoa, jauh di muka terlihat mendatangi tiga buah kereta keledai. Taipo baru selesai dandan, ketika ia lihat kereta itu, yang membuat air mukanya berubah dengan tiba-tiba, syukur tak ada yang memperhatikannya. Kemudian waktu beberapa kenalan carinya, ia telah lenyap. Tiga buah kendaraan tak dapat naik sampai di muka kuil, karena jalan tertutup orang. Dari kereta pertama loncat turun seorang lelaki yang membuka jalan. Chuan Tuan, selamat, selamat demikian katanya dengan nyaring, permisi, permisi, Chuan Tuan, tolong minta sedikit jalanan. Menyusul hamba lelaki itu, turun dua bujang perempuan, kemudian dari kereta yang belakang, keluar dua budak perempuan, yang terus menghampiri kereta yang tengah. Mereka berdua berumur masing-masing kurang lebih 20 tahun, pakaiannya sederhana, akan tetapi roman mereka menarik perhatian, hingga orang banyak buat sesaat lupa segala macam peraturan. Dari kendaraan yang di tengah yang tandunya disingkap oleh kedua budak perempuan itu, turun satu perempuan muda dengan dandanan kerebuan. Ia berumur 8 atau 19 tahun, tubuhnya tinggi dan langsing, mirip dengan cabang yang liu di antara sampokan angin atau cabang bambu di tepi air. Ia pakai baju putih dengan pinggiran tersulam, sepatunya hijau muda dan rata dasarnya, dengan ditabur burung hang di atas bunga hiasan, benang emasnya mengkilap mendereng. Rambutnya tak dikonde melintang, hanya konde biasa yang tinggi dan dipakukan perhiasan dari batu kemala, di samping kupingnya ditancapi burung hang dari wol hijau muda, sayap dan mukanya burung itu berunce yang terbuat dari mutiara-mutiara halus sekali, maka kalau kepala bergoyang, runce itu turut bergerak, berkilau-kilau warnanya. Nyonya muda itu mukanya potongan kuaci, hidungnya bangir, sepasang alisnya lentik, matanya besar. Ia alok dan agung, melainkan romannya sedikit guram. Ketika ia sudah turun ia bergerak dengan sabar dan perlahan, diiringi budak-budak, sedang dua bujang perempuan membawa bungkusan lilin dan hil. Berbagai rombongan masih saja asik dengan masing-masing pertunjukannya, suara tambur dan gembreng mereka ramai sekali, tetapi mereka kalah saing dengan nyonya muda ini, yang sedang menuju ke kuil. Ia dari mana titik ha? Ia mirip bidadari demikian kata-kata pujian beberapa orang. Banyak sekali yang tidak kenal nyonya itu, kecuali mereka yang pernah melihatnya di tonggak biung. Ia ialah Giyo Kiyo Liyong yang terkenal demikian kata mereka ini. Satu kali nama Kiyo Liyong disebut, orang seperti pada ulur leher mereka, untuk dapat melihat lebih nyata nyonya muda itu, hingga nyonya ini dipandang mirip dengan Pek He E Nyo Nyo sendiri. Dua bujang perempuan keluarga lu berkhawatir kapan mereka lihat sikap orang banyak itu. Tapi Kiyo Liyong sendiri jalan terus dengan anteng, mendaki jalan gunung, yang banyak batunya. Di kiri dan kanan jalan banyak pepohonan, di mana burung kuning dan gereja asik cecowetan. Burung-burung lain telah pada terbang jauh, kelinci pun tidak ada. Angin halus meniuk bersiur-siur. Suara pelayan-pelayan pun berhenti menawarkan air teh, bubur dan bakpau, di waktu mereka lihat nona Giyo mendatangi. Semua metu, tertuju pada nyonya muda itu. Beberapa tukang joli maju menawarkan jolinya, tetapi Kiyo Liyong menampik. Ia datang untuk bersujud dan berkehendak jalan kaki. Ia dapat berjalan leluasa, tidak demikian dengan dua bujang keluarga Liyong, yang berkaki kecil. Meskipun berjalan sambil pegangan tongkat, toh napas mereka memburu. Mereka pun mendongkol terhadap orang-orang di belakang mereka yang merangsek secara rapat, tetapi mereka diam saja. Di depan siyaunai-nai atau nyonya mantu yang teristimewa itu, mereka tidak berani banyak bicara, dan di daerah Pekhe Niyo Niyo, mereka tidak berani mengomel atau memaki orang. Bujang lelaki dan dua budak perempuan dari keluarga Giyo berkaki besar, hingga tak mengalami kesulitan sebagai dua bujang keluarga Liyong itu, hanya mereka berkhawatir waktu melihat jurang yang semakin mereka naik tinggi semakin dalam. Mendaki puncak ahawat terasa mulai dingin. Matahari, dengan sinar layungnya, berada di belakang gunung, mirip sebuah bola api. Suara Seng Gao kriuh rendah. Di berbagai gubuk telah mulai dipasang api. Banyak orang yang hendak melewatkan Seng Malam di atas bukit sedang di hari-hari biasa, kuil tak dikunjungi orang, sekarang ia mirip dengan pasar malam. Dengan perkenannya Kiyo Liyong, lima bujang pergi mencari tempat bermalam. Sinyonya hendak bersembah yang besok pagi. Bujang lelaki mempunyai beberapa kenalan antara pelayan-pelayan, tapi ia pilih sebuah gubuk terbesar, dengan belasan tenglolengnya dan bendera kuning. Dengan huruf-huruf Tiat Pue Lekau, satu tanda Tiausiau Pue Lek pun menyediakan pondokan, hanya karena keluarga pangeran ini baru lagi dua hari akan datang, maka ia perkenankan pondoknya dipakai orang luar, baik orang kenamaan maupun pengemis. Tetapi karena orang tahu Pue Lekia seorang bangsawan, tak sembarang orang, berani masuk ke situ. Kalau toh ada yang mampir melulu untuk minum teh dan makan bakpau, lalu mereka pergi pula. Ketika si bujang lelaki minta tempat, di situ sudah ada beberapa anggauta keluarga lain. Ia disambut dengan manis, maka ia lantas persilahkan itu nyonya masuk ke dalam. Pengurus gubuk terperanjat kapan mereka tahu bahwa tetamunya adalah itu Nona Gagah, yang dua kali pernah satroni Pue Lekau, untuk mencuri pedang mustika. Mereka menyambut dengan hormat, dan menyilahkan tetamunya masuk ke ruangan dalam. Silahkan, silahkan masuk, kata mereka, dengan suara tak lancar dan tak ada yang berani mengawasi nyonya itu. Kiauliong tidak puas mengetahui gubuk itu kepunyaan Tiat Siau Pue Lek, tetapi karena sudah terlanjur, ia masuk terus, di mana empat tai-tai sedang pasang ngomong dilayani budak-budak mereka satu di antaranya, yang berumur kira-kira 40 tahun, dengan lantas unjuk rumen heran apabila ia lihat nyonya muda ini. Oh, lalu siau nai-nai, katanya, sambil bersenyum. Kau juga datang. Kiauliong memberi hormat pada tai-tai itu, begitu pun pada lain-lainnya. Tai-tai itu ialah tai-tai dari Tian Kong, ya, dengan keluarga Gio ia tidak bergaul rapat, tetapi dengan keluarga Lu ia bersahabat kekal. Kiauliong mesti memanggil Ncim Tian yang ketiga padanya karena ia sangat percaya Buddha. Ia girang mendengar Kiauliong datang untuk sembahyang, tapi terlebih girang pula, waktu mendengar bahwa nyonya muda ini hendak membayar kaul dengan terjun ke jurang. Ia sangat setuju. Ya, terjunlah menganjurkan, Tian Tai-tai. Asal pada pada waktu yang tepat, kau bersujud, Dewi akan melindungi kau. Dulu di waktu muda ibu mertuaku perempuan pernah terjun dengan meramkan matanya. Ia merasa seperti tubuhnya ada yang sanggap. Ketika ia buka matanya, ternyata ia telah sampai di rumahnya sendiri, kulit dan dagingnya tak lecet sedikit juga. Sejak itu, ia tak pernah mendapat sakit. Ia berumur 99 tahun, kapan sampai saatnya ia meninggal dunia dengan tenteram sebagai satu pendeta perempuan. Memang, Nio-Nio sangat lengkam. Umpamanya tentang bukit ini, dulunya di situ banyak serigala dan harimaunya, tetapi sekarang, satu pun tidak ada. Inilah karena beberapa hari di muka pendirian kuil ini, Nio-Nio sudah perintah lengkaan usir semua binatang beburonan. Begitulah kita di sini, Dewi yang melindungi, apapula kau, satu anak yang berbakti. Kiyo-Lion puas dengan kata-kata Tiantai-Tai, sebab ada orang yang setujui caranya membayar kaul dan orang itu ialah satu nyonya bangsawan, istri Hertok. Buat sesaat, lenyap air mukanya yang guram dan dengan nyonya bangsawan itu ia bicara dengan asik. Kedua budak bengong saja, mereka sanksikan ucapan Tiantai-Tai, tapi mereka tidak punya hak untuk turut bicara. Hanya sekarang mereka merasa sedikit lega, karena toh ada nyonya yang menyetujui sikap nyonya muda mereka. Tiantai-Tai mengajar kenal Kiyo-Lion dengan tiga nyonya lainnya. Mereka itu tadinya kagumi keelokan Kiyo-Lion, mereka terkejut mendengar niat Kiyo-Lion buang diri ke dalam jurang. Tapi sekarang setelah belajar kenal dan tahu siapa adanya si nyonya muda, sikap mereka menjadi tak pedulian. Mereka tahu baik riwayat nyonya muda ini, tentang Giyo-Lion teotok meletakkan jabatan, sampai nyonya teotok menutup mata, hingga kedua Tiyahu muda mesti tungkuli perkabungannya, sedang di lain pihak karena terkena angin, suaminya, Leukun Wee, sampai meletakkan jabatan juga. Mereka manggut, tetapi mereka memandang rendah, mereka sungkan bersahabat. Di gubuk itu disediakan teh wangi dan bakpao pilihan serta bubur, pula Tiantai-Tai sendiri membawa bekalan, makanya nyonya bangsawan itu lantas mengundang Lu Siau-Nai-Nai bersantap. Di waktu malam, api digubuk semakin lama semakin gurang, angin di luar sebaliknya meniup semakin keras. Di luar, masih saja terdengar orang saling memberi selamat, dan samar-samar terdengar beradunya tongkat-tongkat dengan batu. Dari kuil juga kadang-kadang terdengar suara genta, yang terbawa angin. Di sana-sini sudah ada orang-orang yang duduk ngelenggut atau menyender di kursi. Tiantai-Tai sendiri mengaku sudah ngantuk maka waktu ia meletakkan kepalanya di meja, ia terus pulas. Kiao Leong tidak tidur pikirannya bekerja, berduka dan bersemangat bergantian, rupanya ia terpengaruh oleh putusan nekatnya. Hawa udara mulai dingin, minyak lampu mulai habis dan api perapian dekat padam. Di lain pihak, cuaca tak lagi gelap seperti tadi. Ketika Kiao Leong melihat arloji emasnya menunjukkan jam 4.3.4. Mari Kiu naik ke puncak, ia berkata sesudah membangunkan budak-budaknya. Masih pagi sekali, leunai-nai, kata kedua budak sambil kucek-kucek matanya. Tapi di luar sekarang mulai terdengar pula orang saling memberi selamat dan tindakan kaki mulai terdengar berisik suatu tanda bahwa sudah ada yang mendusin dan berangkat ke puncak. Kau dengar, sudah banyak orang yang berangkat kata Kiao Leong. Untuk pasang Hiyo, kita mesti pagi-pagi sekali. Tian Tai Tai pun mendusin sambil menguap. Ah, tidur belum lama rasanya, sudah siang ia kata. Kita mesti berangkat pagi-pagi nanti Nyo Nyo keburu berangkat pulang. Ia lantas membangunkan budak-budaknya, untuk bersiap. Dua bujang keluarga Lu menjadi sibuk. Tian Tai Tai, tunggu dulu, mari berangkat bersama Xiao Nai Nai kata mereka. Baiklah. Kau harus lekasan sahutnya bangsawan itu. Dua budaknya Kiao Leong lantas minta bakpau dan bubur, untuk majikannya sarapan sama-sama Tian Tai Tai hingga setelah dahar bubur, mereka merasa badannya hangat. Kiao Leong pakai mantel dan Tian Tai Tai makwa, bersama-sama mereka berangkat. Langit masih gelap, cahaya terang adalah bintang-bintang yang berkelak-kelik akan tetapi sudah banyak orang yang mendaki puncak. Syukur ada bantuan dari rombongan Lu Teng Hue, setiap seratus tindak lebih, ada orang yang membawa tengloleng, dan beling dan kertas. Semua orang bertindak dengan bantuan tongkat, kecuali Kiao Leong, ia bisa jalan dengan cepat. Hanya karena mesti menunggu Tian Tai Tai ia terpaksa kendalikan tindakannya. Orang bergembira mendengar suara genta lebih nyata dari atas puncak dan cahaya api mulai tertampak, tanda bahwa kuil sudah dekat. Akhirnya mereka sampai di atas. Rombongan Kiao Leong dan Tian Tai Tai terdiri dari sembilan orang. Pertama mereka masuk ke pendopo Lengkuan Tian, lantas ke PEE Goan Kun Kiong, pendopo di mana PEE Nyo Nyo dipuja. Dipandang antronya, PEE Byo tak terlalu besar, akan tetapi perhatian orang, kepercayaan pemuja luar biasa besarnya. Di waktu begitu, orang bendesak-desak, maka Kiao Leong tidak dapat maju ke depan sekali, hingga mesti unjuk kehormatan sambil membelakangi beberapa orang lain. Bujang perempuan yang tolongi pasang dan tancap Hiyo, yang pun ditancap di Hiyolo Sembarangan. Meski cuaca gelap tapi di dalam kuil api cukup, asapnya mengepul hingga sukar mengenali orang. Ketika Seng Buddha pegang tangan Nyonya-nya, untuk pimpin bangun, ia merasa tangannya ketimpa air matu yang mengetel, yang rasanya dingin. Tian Tai Tai sendiri masih saja berlutut, dari mulutnya terdengar pujian tak nyata. Ketika ia berbangkit, apa mau Hiyo menyulut makwanya, hingga ia kaget. Baiknya Bujangnya keburu-kebut api itu dan Hiyo kesempar jatuh ke tanah. Tapi, di tempat suci itu, ia tak berani mengeruttu. Sudah selesai aku pasang Hiyo, hitung-hitung aku bertemu Nyo Nyo, begitu ia hiburkan dirinya. Kiyo Leong tungguinya itu untuk keluar bersama-sama. Sekarang dengan datangnya Seng Fajar, cuaca mulai. Terang, dan dengan perlahan-lahan matahari muncul, cahayanya menerangi keliling jagad. Angin masih saja menyambar keras, tapi halimun serta uap mulai buyar, kecuali di atas puncak yang tinggi dan di dalam jurang. Kiyo Leong bertindak menghampiri puncak yang menghadap jurang. Kesitu tak ada lain orang yang berani manjat. Sekarangkah semua boleh pulang? Kata naga dari Sinti yang itu sambil berpaling pada budak-budaknya, suaranya dalam. Semua budak pada berlutut dan menangis. Siao Nainai jangan, jangan. Kata bujang-budjang dari keluarga U. Kedua kakinya tiantai-tai gemetaran, kedua matanya ditutup rapat. Ia buka mulutnya, tapi suaranya tak terdengar. Kau Nainai, turunlah kata si bujang lelaki, yang coba mendekati. Tai Jin sudah sembuh. Nyo-Nyo pun telah ketahui kesujutan Nainai. Harap Nainai sayang diri, mari kita pulang, Nainai harus menjaga beberapa keponakanmu. Kiyo Leong tidak menyahut, ia hanya memandang ke jurang. Tiba-tiba orang lihat ia gerakan kedua kakinya, tubuhnya terangkat. Nainai berserusi bujang lelaki, tetapi sia-sia saja ia menyambar. Budak-budak pun keluarkan jeritan hebat. Tubuh Kiyo Leong mencelat naik dan terus melayang turun ke bawah, burung-burungan hang di samping. Kupingnya terlepas tertiup angin, jatuh ke atas puncak. Di lain saat, tubuhnya sudah lenyap di dalam jurang. Kejadian hebat, sekejap saja. Semua budak perempuan lantas pada menangis, sedang si bujang lelaki hampir turut berkurban. Bagaimana kita bisa pulang, untuk memberi kabar katanya? Toa Siaunainai dan Jiye Siaunainai pesan aku untuk mencegah, tapi bagaimana aku dapat mencegahnya? Sekarang, akaha. Oh mitzuhut demikian Tiantai Taimemuji, ketika ia lihat lu Siaunainai sudah lenyap di dalam jurang. Sudah, kau semua jangan menangis. Ia kata lebih jauh. Ia sekarang nampaknya tak takut lagi. Tidak apa-apa. Kalau kau tidak percaya, mari kita pulang untuk melihat di dalam kota. Ia tentu pulang terlebih dahulu daripada kita. Kalau Nio-Nio di atas puncak tak punya ilmu kesaktian kera bagaimana begitu banyak orang datang bersujud kepadanya. Baru setelah itu banyak orang yang mau menyatakan, rata-rata mereka kagum untuk pengorbanan besar itu, banyak yang anggap bahayanya tidak ada. Toh orang tahu jurang itu dalam, di dasarnya banyak batu besar, airnya sedikit. Bahwa belum pernah orang turun ke dasar jurang itu. Hanya orang tahu, umpama kata ada jalannya, belakang gunung itu adalah dekat dengan jalanan Cagak Semtengan, bahwa bila ada pohon noyot yang menyanggapi, orang tak akan terjun binasa di jurang itu. Kedua budak dan kedua bujang perempuan bersangsi, hanya si bujang lelaki, yang alisnya mengkerut, karena ia percaya, kau nai-nai tentulah sudah habis lelakon hidupnya. Mana bisa orang terjun ke jurang tidak terbinasa? Kau jangan khawatir akhirnya Tiantai-tai kata pada bujang itu. Bahaya tidak akan ada. Taruh kata terjadi kegagalan, kau tak akan dipersalahkan, sebab bukan kita yang paksa ia terjun, hanya ia terjun karena suka sendiri. Ia toh sedang membayar kaul. Demikian, sampai di situ, orang berangkat pulang. Orang banyak masih ramai membicarakan kejadian aneh dan hebat itu. Bujang keluarga Gio mencari sampai lima hari beruntun, dengan sia-sia, ia telah dibantu oleh beberapa orang keluarga Lu, yang dikirim menyusul. Untuk mengembirakan orang-orang yang mencari, kedua keluarga pun umumkan persenan atau hadiah. Tapi jurang tetap jurang. Tubuhnya Gio Leong mati atau hidup tidak kedapatan, malahan sepotong sepatunya pun tak dapat diketemukan. Mustahil ia binasa kata seorang. Ia berbugae lihai, jangan kata baru terjun jurang, ia jatuh dari langit pun belum tentu ia terbinasa. Ia tentu gunakan alasan ini, untuk pergi terbang. Tapi orang lain, yang percaya lihainya Gio Leong, dibantah oleh orang yang kenal baik jurang dari Biao Hongsan itu. Tidak bisa, katanya, aku pernah periksa jurang itu. Jurang terlalu dalam dan siapa terjun di situ, biar ia berkepandaian sangat tinggi ia tak akan hidup lagi. Kemudian lantas tersia romongan bahwa di selokan jurang itu orang menemukan segumpal rambut perempuan, bahwa mayat sinyonya muda tentulah telah digegara serigala, bahwa serigala itu sungguh beruntung. Gio Kio Leong telah datang dalam impian pada ayahnya, lain orang lagi bawa cerita, untuk memberitahukan bahwa ia telah binasa hingga ayahnya sampai muntah darah, dan sakitnya menjadi kambuh. Semua itu cerita-cerita yang tidak ada buktinya. Yang benar adalah keluarga Lu telah mengundang paderi dan imam, untuk menyembah yang nyonya mantunya itu, setelah mana keluarga itu tak lagi sebut-sebut tentang si nyonya mantu. Lop Taipo dan istrinya Cho Asyang Moai berdiam setengah bulan di Biao Hongsan, lalu tanggal 16 dengan naik sebuah kereta keledai, mereka pun pulang ke kota. Kuda Ito Lian Hoat tidak terlihat lagi begitu pun pedang dan paywoknya entah ia persenkan kepada siapa. Ketika orang mesnanya tentang Gio Kio Leong ia goyang-goyang kepala. Jangan sebut-sebut pula kejadian itu. Aku seorang silau, ia sejiok. Aku adalah telur gundul yang melarat, sebaliknya ia satu nyonya agung. Memang benar pada tahun yang sudah aku pernah cari kesulitan dengan menyatroni gedungnya beberapa kali, tetapi itu apa yang disebut perkenalan satu kali, bukan dua. Orang telah terjun ke jurang bukan aku yang menjorokan, maka orang tak usah tanya-tanya aku. Aku pun tidak tahu Gio Kio Leong masih hidup atau sudah binasa, karena aku tidak bersahabat dengan Giam Loong. Menyesal aku tidak dapat pergi ke Istana Raja Aherat itu untuk memeriksa daftar jiwanya. Cukup tuan-tuan, harapkah semua tidak menanyakan sesuatu apa pula? Siang Moai sendiri kalau ditanya tetangganya, cuma menghela nafas dan berkata, Kasihan, kasihan ini adalah kejadian yang tak pernah disangka-sangka. Sebenarnya Gio Leong baik terhadap aku. Sejak itu suami istri ini hidup dengan luar biasa tenteram. Mereka girang sekali karena mereka dapat anak lelaki, satu bocah yang gemuk sehat dan manis. Taipo sekarang lebih terkenal daripada dulu-dulu. Ia tetap dapat penghargaan dari Tiat Pua Belek. Semua jago-jago tidak ada lagi di Pak Hia, ialah sekarang yang menjagoi, akan tetapi ia tidak lagi mengebul sebagai sediakala, malahan segala urusan, asal yang ia rada tak sanggup. Ia tak mau usil lagi. Ia sekarang membatasi diri, dan sahabat kekalnya Toh Toh Eng, entah kera bagaimana, sekarang hidup mewah. Kedua keluarga yang terkenal, Tek dan KHU, mengenai perkara Gio Kio Leong, semua menutup mulut. Mereka tidak nyatakan dugaan atau pikiran apa-apa. Maka lama-kelamaan peristiwa di Biao Hong San itu orang lupa, tak dijadikan buah tutur orang tak peduli Kio Leong benar sudah binasa atau masih hidup. Sekarang hawa udara jadi semakin panas, pohon-pohon yang liut tumbuh semakin besar, daun-daun hijau berubah dan rontok. Di Ngocong Nia, daerah Seleng, yang letaknya di sebelah selatan Pak Hia, hawa udara lebih hangat daripada biasanya. Di atas bukit, rumput-rumput tumbuh terlebih tinggi. Di atas bukit ada beberapa rumah gubuk yang berdiri berdekatan dengan sebuah selokan gunung atau kali kecil, airnya mengalir berkumpul dalam sebuah umpang di samping beberapa gubuk itu. Di pinggir umpang tumbuh beberapa pohon yang liuh rumput dan gelagah, hingga suasana di situ menjadi teduh. Di muka air berenang 5 atau 60 ekor bebek, yang asik bermain dengan gembira dan di tanah datar bukit itu pun terlihat 40 atau lebih ekor kambing gembel asik makan rumput, bulunya semua putih bersih laksana selju begitu juga bulunya bebek-bebek itu. Tempat itu sepi, sangat jarang orang datang ke situ, kecuali satu imam dari kuil di sebelah utara bukit untuk berkunjung pada tuon rumah gubuk-gubuk itu. Di salah satu gubuk itu tinggal satu majikan dengan dua kacungnya, yang satu mengurus bebek, yang lain mengangon kambing. Si gembala kambing itu tidak mirip dengan kacung penggembala yang biasa tertampak di dalam gambar, yang tubuhnya lemah dan gemar meniup suling, ia justru beroman luar biasa, kedua matanya merah. Ia gemar sekali numperah di antara kawaanan kambingnya sambil tempel payan hu kepada hidungnya. Dan si tukang angon bebek pun tak mirip dengan si nona dusun tukang giring bebek sambil naik perahu kecil di kanglam, yang tangannya biasa memegang cambuk terbuat dari ujung bambu. Ia hanya beroman bengis, malahan di mukanya tertampak bacokan golok. Ia mirip dengan satu liau lo, ialah rakyat berandal. Dan ia sangat malas, di waktu siang, ia gemar sekali tidur. Toh segala urusan di dalam gubuk itu dilakukan kedua kacung ini, malahan ongkos penghidupan pun mereka yang mencarikannya. Sebab kalau sudah gemuk, kambing dijual pada tukang jagal di kota yang berdekatan, dan bebek dibawa untuk dijual kepada tukang panggang. Atau bebek itu disembelih untuk mereka dahar. Si ituan, atau majikan, tidak ada kerjanya, hanya setiap hari, ia tampaknya berduka saja, sepasang alisnya senantiasa dikerutkan, di muka pintu, atau ia naik ke atas bukit, untuk memandang ke arah timur atau barat atau ia suka nyanyi sendirian. Akan tetapi asal ia nyanyi, ia cuma perdengarkan, dunia suram-guram. Dan tak lebih. Ia seperti mengharap-harap, bingung dan tak sabaran. Angin musim semi telah lewat, seng hujan grimis turun dan berhenti, hari-hari lewat dan tiap kali si majikan ini menjadi putus asa. Sia-sia saja pengharapannya. Apa yang menguatirkan, ia agaknya jadi tidak sabaran, kedukaannya jadi bertambah-tambah. Sekarang juga datang saatnya burung-burung walet berpasang-pasangan dan seng tawon dan kupu-kupu main-main di antara bunga-bunga. Seng kambing telah saling udak-udakan, dan seng bebek saling iring-iringan. Putri malam menjadi bulat penuh dan malam itu muncul dengan cahaya yang permai, gilang-gemilang, menerangi seluruh daerah bukit, hingga segala pepohonan, batu karang, dan segala apa, jadi tertampak nyata. Sampai dempang, air bergemerlapan bagaikan perak. Akan tetapi, di rumah gubuk cahaya api tak ada. Bebek sudah pulang ke kandangnya dan tidur, seng kambing telah berkumpul di dalam rimba di mana mereka rebah sebagai di dalam kandang mereka. Melainkan kedua kacung yang belum tidur, malahan mereka duduk di tanjakan yang tinggi, hingga kelakuan mereka mirip dengan dua penyair termasur yang sedang gadangi seng rembulan. Toh mereka bukan sedang mengagumi si putri malam, mereka hanya numpras sambil saling bergantian dan menyedot Pai Yan Hu. Sebagai mana biasa, suasana di pegunungan sunyi dan tenang, suara nyamuk terdengar nyata. Begitulah ada terdengar suara dari arah utara, suara orang yang menunggang kuda, suaranya tidak keras tetapi cukup terdengar nyata. Suara semakin lama semakin tegas, akan bahwa kuda itu sedang mendatangi. Kau dengar? Bukankah suara kaki kuda menegur yang satu? Seng kawan tidak menyahut, hanya ia loncat bangun terus lari turun, hingga sahabatnya pun berbangkit. Berdua mereka berlari-lari turun sampai di bawah di jalanan, dengan niatan mencegat penunggang kuda tak dikenal itu. Mereka mengawasi ke arah utara, di mana rembulan membuat segala apa tertampak nyata. Siapa itu yang mendatangi? Berapa jumlah mereka? Mengapa mereka menempuh jalanan sebelah utara yang sukar itu? Mereka orang baik atau orang-orang jahat? Segera ternyata yang datang hanya satu orang. Penunggang kuda itu dengan lekas mendekati. Hei! Siapa di sana berteriak si kacung yang mukanya bertanda golok. Apa kau mau tapi kawan di sampingnya, membalas ya? Apakah ia bukannya tai-tai kia? Ia ini tanya. Dengan sepasang matanya yang merah dan tajam, kawan ini meneliti penunggang kuda yang berbulu merah Yan Cie, gendolannya dua pauho besar serta sebatang barang yang panjang, ialah pedang berunci merah, pakaiannya mentereng. Di tempat jauhnya 30 tindak, semua kelihatan nyata. Si penunggang kuda bertubuh tinggi dan kecil langsing, pakaiannya baju pendek dan celana panjang yang ringkas, kepalanya terbungkus kacu putih. Nyata ia seorang perempuan. Kalau si kacung yang mirip tikus lantas lari ke arah gubuk, adalah si kacung muka bertapak golok segera menghampiri, ia cekal les kuda. Loh ya kita tunggui kau di sini, ia sudah menunggu setengah tahun ia berkata. Tetapi orang beritahu padaku, bahwa kau tinggal di Sam Ceng Dio sana di utara bukit si imam tua dari kuil itu kata padaku bahwa kau telah pindah kemari. Jikalau aku tahu sedari bermula tentu aku menuju langsung kemari. Ini adalah kehendak loya kita, loya merasa kurang leluasa untuk menemui kau di rumah berhala, sedang di sini justru ada beberapa kamar yang tidak ada penghuninya dan tempatnya tenteram, hingga pasti menyenangkan untuk tinggal di sini melewatkan hari. Di bawah tanah ada satu gua yang lebar akan tetapi kita diperintah tutup lubang itu. Kita pindah kemari memang sengaja untuk menanti kau, tai tai, eh, siocit, sahut kacung itu yang bukan lain daripada hoalian hoan. Penungang kuda itu tak pedulikan bahasa panggilan itu, hanya ia majukan kudanya menghampiri rumah gubuk. Dari dalam rumah segera tertampak cahaya api. Cuan rumah, yang tubuhnya kekar hingga diumpamakan berbokong harimau dan berpinggang di ruang mukanya tercukur kelimis, bertindak keluar separuh berlari. Melihat cuan rumah itu, si penunggang kuda loncat turun akan tetapi pada orang yang memegangi kudanya ia pesan, biarlah semua barang di atas kuda ini. Maka dengan sebelah tangannya tetap menyekal cambuknya, ia bertindak dengan tindakan elok menghampiri tuan rumah. Tindakannya mirip dengan bida dari yang berjalan di antara sinar rembulan. Ia segera ketemui tuan rumah. Kedua pihak saling cekal tangan keras. Pemuda itu menghela nafas, ia tunduk, tapi lekas juga angkat kepalanya. Si Nona perlihatkan air muka berseri-seri, dan dari matanya terlihat air matu berlinang-linang, tanda kegirangan yang luar biasa. Dengan terus berpegangan tangan, pasangan ini bertindak ke dalam pekarangan terus masuk ke dalam kamar di mana ada sebuah pembaringan dan jendela kamar tertutup kain idah. Di luar, kedua kacung tuntun kuda ke dalam pekarangan dan ditambat, kemudian mereka pergi ke bawah jendela dapur di mana mereka jongkok, matanya mengawasi ke jendela kamar loya mereka. Mereka melihat bayangan kedua orang dan mendengar suara bicara dan tertawa, tetapi mereka tidak berani mendekati suara bicara perlahan, hingga tak terdengar nyata apa yang mereka itu ucapkan. Hanya belakangan terdengar terang tertawa si Nona, suara nyaring tetapi halus, disusul dengan suaranya si anak muda. Bagaimana girang adanya hari ini, kata kacung yang satu. Jangan-jangan mereka menetap di sini lalu bagaimana dengan kita. Sebelum seng kawan menyahut, suara tertawa di dalam kamar berhenti dengan mendadak dan api padam dengan segera. Ketika sinar rembulan menggeser, kelihatanlah bayangan pepohonan dan pagar, di empat penjuru, semua telah terlihatnya. Cukup. Kita tak usah menonton terlebih lama pula. Mari kita masuk tidur. Asal besok kita jangan lupa memberi selamat kepada tai-tai kita. Di luar suasana menjadi semakin sunyi, angin gunung meniup-niup. Di kejauhan suara air terdengar menggerocok di selokan. Di atas, seng bintang seperti bersenyum satu kepada lain. Demikian, satu malam lewat. Besoknya pagi, selagi cuaca masih belum terang benar dan halimun masih memenuhi puncak bukit dan rimba, selagi penghuni rumah masih belum mendusin, malah seng kambing dan bebek masih enak tidur, begitu pun kuda masih menggeros, pintu gubuk terpentang, satu nona bertindak keluar. Ia bertindak dengan lekas, tetapi kakinya tidak menerbitkan suara sedikit pun. Tangannya menyekal cambuk. Ketika ia sampai di tempat tambatan kuda, ia singkap rambut di jidatnya. Tali les segera dilepaskan, kuda itu lantas dituntun keluar pekarangan. Gesit luar biasa, nona itu loncat naik atas kudanya. Ia memandang ke depan, ia kucek matanya, kemudian, seraya geraki cambuknya, ia kedut les kuda. Binatang itu geraki empat buah kaknya dan berlalu ke arah timur. Dan nona itu pergi dengan tidak menoleh pula. Adalah setelah itu, burung-burung pada kaget dan berterbangan sambil mengeluarkan suara. Begitupun suaranya bebek dan kambing hingga terbitlah suara yang berisik. Cuan rumah mendusin dengan kaget, lebih kaget pula waktu tak mendapatkan kawan perempuannya. Ia loncat turun dari pembaringan dan lari keluar memandang keempat penjuru, tetapi ia tak melihat sekalipun pun bayangan si nona. Ia memanggil-manggil juga sia-sia saja. Kemudian ia dapatkan kenyataan, kuda si nona pun telah lenyap. Sebentar kemudian langit menjadi terang, halimun buyar hilang. Berdiri seorang diri di atas puncak, si anak muda seperti orang lupa ingatan. Ia insyaf karenanya, ia jadi seperti tidak berdaya. Ia tahu, sia-sia saja ia menyusul si nona. Ia menghela nafas, ia bertindak balik ke gubuknya dengan sangat masgul. Ia mengerti bahwa ia baru saja habis bermimpi. Selama itu, kedua kacung, masih tidur nyenyak di kamar dapur, ia tidak mengetahui bahwa impian majikan mereka sudah buyar. O 0 DW 0 O. Demikian, sampai disinilah Gau Huo Chong Leong. Pembaca, kita tentu mengetahui sendiri, siapa si anak muda, hidup seperti bermimpi, ia selanjutnya melarikan mengenang-ngenak, lelakon hidup-hidupnya, dan selanjutnya ia mesti hidup menyendiri dalam kesunyian, hatinya menjadi tawar, ia seperti kebingungan semangat kegagahannya hilang, ia menjadi seperti Gau Hao, atau harimau yang mendekam, meskipun dengan HOU titik. Namanya, Siau HOU. Dan Giau Leong Nona itu, dalam kedudukannya yang sukar masih hendak mempertahankan rajatnya. Ia buron dari rumahnya, rumah keluarga bangsawan. Ia mencari Loh Siau HOU. Toh tidak mau hidup sebagai suami istri dengan pemuda itu, tak peduli bahwa Loh Siau HOU bukan lagi Poan Tian In, si kepala berandal dari gurun pasir. Ia korbankan impiannya yang muluk, ia ikhlas kabur dari gubuk di mana menunggu seorang yang sangat menyintainya. Dan pergi. Sebagai Chang Leong atau naga yang menyerahkan diri, pergi entah kemana. Tamat. Terima kasih.